Para musisi kota Bremen Ada seorang pria yang memiliki seekor keledai yang selama bertahun-tahun membawa karung-karung jagung ke tempat penggilingan, namun kekuatannya semakin menurun dan keledai itu semakin tidak layak untuk bekerja. Kemudian tuannya mulai berpikir bagaimana cara terbaik untuk menyelamatkan keledai peliharaannya, tetapi keledai itu yang melihat bahwa tidak ada angin yang bertiup kencang, melarikan diri dan berangkat ke Bremen. Di sana, pikirnya, saya bisa menjadi seorang musisi kota. Ketika ia telah berjalan beberapa jauh, ia menemukan seekor anjing tergeletak di jalan, terengah-engah seperti orang yang telah berlari hingga kelelahan. Kenapa kamu terengah-engah, teman besar, tanya keledai. Ah, jawab si anjing, karena saya sudah tua dan semakin lemah setiap hari, dan tidak bisa lagi berburu, Tuhan saya ingin membunuh saya, jadi saya berusaha keras untuk bertahan hidup, tetapi bagaimana saya bisa mencari nafkah sekarang? Begini saja, kata keledai itu, saya akan pergi ke Bremen untuk menjadi musisi di kota itu, ikutlah dengan saya dan mencari nafkah sebagai musisi juga. Aku akan memainkan kecapi, dan kamu akan menabuh gendang. Anjing itu setuju, dan mereka pun pergi. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor kucing yang sedang duduk di jalan setapak, dengan wajah seperti tiga hari hujan. Wah, tukan cukur tua, apa yang terjadi padamu? Tanya keledai. Siapa yang bisa bergembira ketika lehernya dalam bahaya? Jawab kucing. Karena aku sudah tua, dan gigiku sudah goyah, dan aku lebih suka duduk di dekat api unggun dan berputar-putar daripada berburu tikus, Majikanku ingin menenggelamkanku, jadi aku melarikan diri. Tetapi sekarang nasihat yang baik sudah tidak ada lagi. Kemana aku harus pergi? Pergilah bersama kami ke Bremen. Kamu mengerti musik malam, jadi kamu bisa menjadi musisi kota. Kucing itu memikirkannya dan pergi bersama mereka. Setelah itu, ketiga buronan itu tiba di sebuah peternakan, di mana ayam jantan itu duduk di pintu gerbang dan berkokok sekuat tenaga. Kokokmu terus-menerus, kata keledai. Apa yang terjadi? Aku telah menubuatkan cuaca yang cerah, karena ini adalah hari di mana perawan Maria yang terberkati mencuci baju kecil bayi Kristus dan ingin mengeringkannya, kata ayam jantan. Tetapi para tamu datang pada hari Minggu, sehingga ibu rumah tangga tidak merasa kasihan, dan telah mengatakan kepada juru masak bahwa ia berniat untuk menyantapku dalam sup besok, dan malam ini aku akan dipenggal. Sekarang saya berkokok dengan suara keras selagi bisa. Ah, tapi recom, kata keledai itu, sebaiknya kamu ikut dengan kami. Kita akan pergi ke Bremen, kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih baik daripada kematian di mana saja, kamu memiliki suara yang bagus, dan jika kita membuat musik bersama, pasti akan lebih berkualitas. Ayam jantan menyetujui rencana tersebut, dan mereka berempat berangkat bersama. Namun mereka tidak dapat mencapai kota Bremen dalam satu hari, dan pada malam harinya mereka tiba di sebuah hutan di mana mereka ingin bermalam. Keledai dan anjing berbaring di bawah pohon besar, dan kucing serta ayam jantan di dahan-dahannya, tetapi ayam jantan terbang ke bagian paling atas, tempat yang paling aman. Sebelum ia pergi tidur, ia melihat ke keempat sisinya, dan mengira ia melihat percikan api kecil yang menyala di kejauhan, lalu ia memanggil teman-temannya bahwa pasti ada sebuah rumah tidak jauh dari situ, karena ia melihat cahaya. Keledai itu berkata, jika demikian, lebih baik kita bangun dan melanjutkan perjalanan, karena tempat berteduh di sini buruk. Si anjing berpikir bahwa beberapa tulang dengan sedikit daging di atasnya akan berguna baginya juga. Jadi mereka berjalan ke tempat di mana cahaya itu berada, dan segera melihat cahaya itu bersinar lebih terang dan lebih terang lagi, sampai mereka tiba di rumah perampok yang terang-benderang. Keledai yang paling besar, pergi ke jendela dan melihat ke dalam. Apa yang kamu lihat? Kuda kelabuku, tanya ayam jantan. Apa yang saya lihat? Jawab keledai, sebuah meja yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang enak, dan para perampok sedang duduk-duduk dan bersenang-senang. Itu akan menjadi hal yang sama bagi kita, kata ayam jantan. Ya, ya, ah, betapa aku berharap kita ada di sana, kata keledai. Kemudian kedua binatang itu berbicara bersama tentang bagaimana cara menakut-nakuti para perampok, dan akhirnya mereka menemukan sebuah rencana. Keledai harus berdiri dengan kaki depannya di ambang jendela, anjing harus melompat ke punggung keledai, kucing harus memanjat ke atas anjing, dan akhirnya ayam jantan harus terbang dan duduk di atas kepala kucing. Setelah selesai, dengan aba-aba yang diberikan, mereka mulai memainkan musik bersama-sama. Keledai mengembik, anjing menggonggong, kucing mengeong, dan ayam berkokok, kemudian mereka menerobos masuk melalui jendela ke dalam ruangan, sehingga kaca-kaca berderak. Mendengar suara yang mengerikan ini, para perampok itu melompat, mengira ada hantu yang masuk, dan melarikan diri dengan ketakutan ke dalam hutan. Keempat sahabat itu duduk di meja makan, merasa puas dengan apa yang tersisa, dan makan seakan-akan mereka telah berpuasa selama sebulan. Setelah keempat penyanyi itu selesai, mereka memadamkan lampu, dan masing-masing mencari tempat untuk tidur, sesuai dengan sifatnya dan apa yang cocok untuknya. Keledai berbaring di atas jerami di halaman, anjing di belakang pintu, kucing di atas perapian dekat abu yang hangat, dan ayam jantan di atas balok atap, dan karena lelah dari perjalanan panjang mereka, mereka segera tertidur. Ketika sudah lewat tengah malam, dan para perampok melihat dari jauh bahwa lampu di rumah mereka tidak lagi menyala, dan semuanya tampak tenang, kapten berkata, kita seharusnya tidak perlu takut, dan memerintahkan salah satu dari mereka untuk pergi dan memeriksa rumah itu. Utusan tersebut, menemukan semuanya tenang, pergi ke dapur untuk menyalakan lilin, dan mengambil mata kucing yang menyala-nyala dan berapi-api sebagai bara api, dia memegang korek api lucifer untuk menyalakannya. Tetapi kucing itu tidak mengerti lelucon itu, dan terbang ke wajahnya, meludah dan mencakar. Dia sangat ketakutan, dan berlari ke pintu belakang, tetapi anjing yang berbaring di sana melompat dan menggigit kakinya, dan ketika dia berlari melintasi halaman di dekat tumpukan jerami, keledai itu menendangnya dengan kaki belakangnya. Ayam jantan juga, yang terbangun oleh suara berisik itu dan menjadi hidup kembali, berteriak dari atas balok, coadudeldu. Kemudian perampok itu berlari kembali secepat mungkin ke kaptennya, dan berkata, ah, di dalam rumah itu ada penyihir yang mengerikan, yang meludahi saya dan mencakar wajah saya dengan cakarnya yang panjang, dan di depan pintu ada seorang pria dengan pisau yang menikam kaki saya, dan di halaman ada seekor monster hitam yang memukuli saya dengan pentungan kayu, dan di atas, di atas atap, ada hakim, yang berteriak, bahwa penjahat ini kesini kepadaku, jadi saya berhasil kabur dengan sebaik. Baiknya. Setelah itu, para perampok tidak berani memasuki rumah itu lagi, tetapi keempat musisi dari Bremen sangat menyukainya sehingga mereka tidak ingin meninggalkannya. dan mulut orang terakhir yang menceritakan kisah ini masih hangat.